Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah halukum anak-anak Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selalu bahagia Di bulan Ramadan yang ceria ini Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin di rabban alamin Tentunya bersama keluarga di rumah Semoga juga dalam keadaan sehat dan semangat Untuk menjalankan ibadah Ramadan Yang mulia ini Baik anak-anak yang nama diri Allah Sebelum kita belajar Seperti biasanya kita mulakan dengan lapas Bas-bas malam Bismillahirrahmanirrahim Dan langsung saja pada hari ini anak-anak Silahkan membelajarkan Presensi minggu lalu Yang telah mengisi Mengisi apa kita kira Ya benar sekali Mengisi link presensi Ya Nah baik itu hadiran Ya yang tidak hadir berarti yang tidak ada namanya Ya Nah jadi anak ustadz ya Nah ini adalah penilaian ya untuk kalian Dimana ini sudah mendekati penilaian akhir semester Atau ujian akhir semester untuk kenaikan ke Kenaikan kelar Oleh sebab itu Semakin mendekati ujian Maka harus semakin semangat ya Mungkin juga semakin mendekati hari lebaran Maka bulan Ramadan Ibadahnya semakin semangat Jangan semakin luntur ya Tapi semakin semangat ya Masya Allah Baik Nah mau saja ini adalah Absensi Yang sudah Yang sudah Download dari link yang telah kalian isi di hari Jumat lalu Ya Nah ini sudah ada tanggal 4 ya Ada tanggal 4 Tanggal 23 bulan 4 tahun 2021 Ya Tidak terasa hari ini adalah hari penghujung di bulan April Bukan penghujung bulan Ramadan Ya tadi penghujung bulan April Ya Masya Allah Hari ini ya Sudah ada beberapa siswa Ya Yang namanya sudah tercantum Yang belum tercantum Ya Dan dia Dan ternyata antum itu membuat tugas Segera lapor ustad ya Nah ini nama-nama yang tercantum Di link presensi Nah jadi sekali lagi bagi anak-anak ustad Yang namanya tidak ada Tapi antum merasa Antum mengerjakan tugas ya Tapi tidak tersebutkan disini Segera lapor ustad ya Nomor ustad yang biasa Masih ingat ya Masih 0813-70-44-83-33-36 Baik Di antaranya ada Ananda Alif Harfi Ananda Ejar Firjatullah Tuan Juli Gozi Rafli Repli Muhammad Pahri Rizik Afib M. Shawki Muhammad Raihan Muhammad Azam Muhammad Afib Habibi Muhammad Alif Rahman Muhammad Syabil Hafi Muhammad Pahri Rifki Rizan Ramadan Rafal Rashid M. Yuga Iman Yildan Uka Syah Irsyad Ahmad Payas Muhammad Khalid Batara Hanif Keis Maulana Muhammad Zakin Muhammad Luzfi Miko Sandi Muhammad Abdullah Selamet Ahmad Pai Torik Makarim Bayhaki Rifki Ahmad Muhammad Adib Ali Udin Ahmad Gozali Muhammad Sultan Dan Rafa Rizki Fairus Nah bagian ada nama Anak-anak ustad yang belum tersebut Tapi untuk merasa Untuk mengerjakan tugas Lafad Tal ya Diinformasikan kepada ustad Supaya bisa masuk ke Buku nilai harian Ya Insya Allah Barat Talafi Semangat terus belajarnya Semakin mendekat Ujian Semakin Semangat Barat Talafi Nah pada hari ini Kita akan membahas Soal-soal pengayaan Khususnya untuk persiapan Ujian akhir semester Ya Nah ini adalah persiapan pengayaan Yang pernah kita pelajari Oleh sebab itu Anak-anak ustad Ya perhatikan baik-baik Video ini Karena setelah ini Kita akan Setelah video ini Kalian saktikan Kalian akan melakukan Latihan Ya latihan Dengan aplikasi TV Ya Baik Baik Sekali lagi kita mulakan dengan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik 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 Nomor satu Lalu saja Bagian sel Yang berfungsi Untuk Mengatur Pengangkutan Zat Dari Dan Keluar Sel Ya Ada sitoplasma Ada membran sel Ya Ada Badan goli Ada dinding sel Mana kira-kira jawabannya Ya benar sekali Jawabannya adalah Membran Membran sel Bagaimana anak paham ya Ya Bagi yang masih kurang paham Nanti silakan ditanyakan Atau Jika ada jawaban yang berbeda Ya Nanti silakan Jafri ustad Ya Ke nomor ustad Yang tadi sudah tersebutkan Baik Selanjutnya nomor kedua Nomor kedua Mitochondria Merupakan Organel sel Yang berfungsi Sebagai Penghasil Penghasil apa kira-kira Anak-anak Ya Mitochondria ini merupakan Salah satu Organel Organel sel Ya Tempat Respira Respirasi Ya Namun Ya Penghasil utamanya Ya Penghasilkan apa kira-kira Yang paling tepat Apakah energi Oksigen Makanan Atau enzim Benar sekali Masya Allah Jadi jawaban yang paling tepat Untuk nomor dua adalah Ener Energi Ya Maksud ya Tandai jawabannya ya Ener Energi Ini jawabannya Baik Tapi jawabannya apa Jawabannya membran Membran Sel Baik kita lanjutkan Anak-anak Nomor ketiga Organel sel Tumbuhan Yang mampu Menyerap Energi Matahari Nah Ini adalah Di antara Organel sel Yang mampu Menyerap Energi Matahari Nah Dalam proses Fotosintesis Ketujuhnya pada Tumbuh Tumbuhan Organel ini Berfungsi untuk Menyerap Cahaya Matahari Sebagai Komporo Suria Nah Dimana Masih ingatkah kalian Ya Proses Fotosintesis Ya Yaitu CO2 Ya Apa itu Karbon Dioksida Ya Tambah Dengan H2O Apa H2O Ya H2O Itu adalah Air Ya Dibantu oleh Cahaya Matahari Di sini Cahaya Matahari Ini Diserap Oleh Siapa Diserap Oleh Nah Ini jawabannya Nanti Ya kan Nah O6 Ya C6 H12 O6 Ya Ditambah Dengan O O2 Ya Dalam Bentuk Energi Beberapa ATP Nah Apa di sini Jawabannya Iya Benar Sekali Jadi hijau Daun Atau disebut Dengan Klorofil Ya Klorofil Jadi jawabannya Adalah Apa Iya Di sini Klorofil Pembungkusnya Ya Jadi jawabannya Adalah Klorofil Ya Ini jawabannya Gimana Anda Paham ya Insyaallah Selanjutnya Urutan Yang ke Empat Atau nomor Empat Urutan Organisasi Kehidupan Dari Terkecil Ke Terbesar Yang Benar Adalah Iya Baik Sel Jaringan Ini Sel Organ Sel Jaringan Sel Sistem Maka Yang Paling Benar Adalah Antara A Dengan C Yang Ini Pasti Salah Masa Setelah Sel Langsung Organ Ya Kan Setelah Sel Sistem Organ Salah Nah Ustaz Ya Jadi Yang Langsung Organisasinya Yang Benar Sel Jaringan Setelah Itu Membentuk Jaringan Sel Jaringan Nah Ini Perbedaannya Sistem Organ Ini organ Dulu Mana Yang Benar Nah Sel Sel Itu Ini Terkecilnya Kumpulan Sel Membentuk Jari Jaringan Kemudian Jaringan Jaringan Tersebut Membentuk Apa Membentuk Iya Membentuk Organ Ya Baru Sistem Or Organ Selanjutnya Organisme Jadi Jawaban Yang A Salah Jadi Jawaban Yang Benar Adalah C Ya Ini Dia Urutan Organisasi Kehidupan Dari Terkecil Sampai Yang Terbesar Baik Soal Selanjutnya Nomor 5 Bagian Terkecil Dari Malu Hidup Tadi Sudah Kita Singgung Ya Apa Jawaban Yang Benar Benar Sekali Jawabannya Adalah Jawabannya Adalah Sel Ya Benar Sekali A Jawabannya Nomor 6 Organ Pokok Pada Tumbuhan Meliputi Ini Yang Pokok Ya Ustaz Di Sekolah Dasar Dulu Kalian Sudah Belajar Tentang Organ Pada Tumbuhan Organ Pokoknya Ada Tiga Benar Sekali Mana Kira-kira Apakah Akar Batang Daun Batang Daun Bunga Batang Bunga Buah Atau Daun Bunga Buah Mana Kira-kira Yang Paling Pokok Kalau Buah Ini Salah Yang Ada Buah Salah Ini Tidak Pokok Berarti Antara B Dengan A Mana Kira-kira Ini Akar Batang Ini Batang Daun Bedanya Antara Kalau Yang A Ini Akar Batang Daun Disini Batang Daun Bunga Tidak Ada Akarnya Disini Tidak Ada Bunga Yang Paling Pokok Yang Mana Iya Benar Sekali Yang Paling Pokok Adalah A Akar Batang Dan Daun Ya Nah Biasanya Akar Untuk Apa Alat Transportasi Batang Juga Untuk Apa Namanya Untuk Menegak Ketumbuhan Daun Untuk Perkutus Sintesis Ya Nah Kenapa Tidak Bunga Ustaz Kan Bunga Untuk Alat Perkembang Biakan Disitu Di Bunga Ada Ada Putih Ada Benang Sari Ya Ada Juga Tumbuhan Ya Kan Yang Tidak Berbunga Ya Gitu Ya Jadi Yang Menjadi Pokok Disini Jadi Ketika Sebab Adalah Pokok Adalah Akar Batang Dan Daun Baik Soal Selanjutnya Sekumpulan Rantai Makanan Yang Saling Berhubungan Disini Kalau Kita Lihat Rantai Makanan Ini Tumbuhan Dimakan Oleh Belalang Dimakan Kata Dimakan Oleh Ular Dimakan Punah Dimana Tumbuhan Ini Sebagai Produsen Sedangkan Belalang Disini Sebagai K1 Apa K1 Benar Sekali Konsumen Satu Katak Sebagai Konsumen Dua Ular Sebagai Konsumen Iya Konsumen Tiga Dan Jamur Sebagai Konsumen Sebagai Pengurai Atau Decomposer Sebagai Decompose Decomposer Jadi Penjelasan Ustaz Tambahannya Untuk Nomor 7 Ini Konsumen Satu Itu Selalu Ditempati Oleh Hewan Yang Herbipora Atau Omnipora Yang Memangkan Tumbuhan Benar Sekali Herbi Herbipora Herbi 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 Po Herbipora Herbipora Sedangkan Ini Biasanya Karnivora Ataupun Insektivora Memakan Serangga Nah Seterusnya Jadi Sesuai Pertanyaannya Sekumpulan Tersebut Membentuk Apa Apakah Jaring-jaring Kehidupan Atau Jaring-jaring Makanan Atau Rantai Makanan Sekumpulan Ini Ustaz Sekumpulan Jadi Jangan Jawab Rantai Makanan Lagi Kenapa Karena Disini Sudah Ada Rantai Makanan Berarti Sekumpulan Ya Ustaz Soal Nomor Tujuh Ini Ya Kumpulannya Jangan Bentang-bentang Ini Rantai Makanan Ya Jadi Jawaban D Rantai Makanan Perhatikan Dulu Soalnya Soalnya Sekumpulan Jadi Rantai Makanan Yang Dikumpulkan Ada Lagi Nanti Rantai Makanan Yang Lain Seperti Itu Jadi Jawaban Tepat Adalah Apa Iya Benar Sekali Jaring Jaring Makan Jaring Jaring Makanan Nah Oke Baik Enak Ustaz Kita Menuju soal Nomor 8 Ini Number 8 Tempat Hidup Suatu Organisme Disebut Dengan Apa Ustaz Ayo Mana Kira-kira Kalau Ekologi Ini Hubungan Timbal Balik Kalau Komunitas Ini Kumpulan Popula Kumpulan Populasi Populasi Ini Adalah Kumpulan Individu Individu Sejenis Habitat Ini Adalah Tem Tempat Karena Tempat Pertanyaannya Maka Jawabannya Adalah A Habitat Adalah Tempat Hidup Atau Tempat Tinggal Hidup Ya Tempat Tinggal Suatu Organis Organisme Baik Nah Masya Allah Ya Ini adalah Ciptaan Allah Yang Mahal Luar Biasa Allah Ya Menciptakan Bumi Dan isinya Termasuk Ikan Ya Hidup Dimana Ikan Lautan Siapa Yang Mencipta Laut Allah Subhanallah Ya Masya Allah Ya Hidup Bersama Bersama Antara Dua Makhluk Hidup Yang Dipisahkan Disebut Dengan Apa Disini Ada Ikan Ya Disini Ada Terumbu Karang Ada Prindis Ataupun Makhluk Lain Saling Berinteraksi Ya Nah Jadi Hubungan Satu Makhluk Hidup Dengan Makhluk Yang Lain Disebut Dengan Apa Interaksi Predator Simbiosis Atau Predasi Ya Jawabannya Adalah Simbio Simbiosis Ya Apakah Simbiosis Ada Tiga Apa Simbiosis Ya Kita singkat Dengan M K P M nya Adalah Mutualisme K nya Komensialisme Dan P nya Parasitisme Ya Jika Sama-sama Untung Dia Mutualisme Satu Untung Satu Lagi Tidak Apa Komensialisme Satu Untung Satu Lagi Dirugikan Namanya Parasitis Parasitisme Ya Masya Sepuluh Aliran Energi Dalam Suatu Ekosistem Yang Terjadi Ya Nah Yang Terjadi Melalui Peristiwa Makan Dan Dimakan Disebut Dengan Apa Anak-anak Nah Ini Bentuknya Seperti Ini Apakah Jaring Makanan Ini Lihat Bentuknya Ya Nah Yang Namanya Jaring Jaring Makanan Seperti Ini Namanya Jaring Ataupun Rantai Makanan Nah Jika Bentuknya Seperti Ini Batuk apa Kira-kira Pirami Piramida Berarti Jawabannya Adalah D Piramida Maka Piramida Makanan Nomor 11 Cara Alami Yang dapat Dilakukan Untuk Mempertahankan Atau Meningkatkan Kualitas Tanah Jadi Tanah Jadi tanah Tidak Dapat Ditingkatkan Atau Dipertahankan Dengan Cara Apa Anak Anak Iya Dengan Cara Prebuisasi Dan Rotasi Tanah Tanaman Benar Sekali Ya Kita lanjutkan Anak Anak Nomor 12 Perhatikan Ini Pencemaran Kira-kira Pencemaran Apa Kira-kira Benar Sekali Usaha Yang dapat Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pencemaran Seperti pada Gambar Apa yang Kita lakukan Apakah Membuang Limbah ke Laut Sehingga Aman Bagi Penduduk Salah Kalau kita Buang ke Laut Nanti Otomatis Ikan-ikan Yang di Laut Ataupun Ekosistem Laut Jadi rusak Melakukan Pengolahan Limbah Sebelum Dibuang Ke Perairan Kita simpan Membuat Sumur Untuk Penampungan Limbah Sumurnya Berbahaya Untuk Manusia Salah Menanami Jenis Tanaman Paku Untuk Menguraikan Limbah Tersebut Iya Tidak Maka Jawaban Tepat Adalah B Melakukan Pengolahan Limbah Sebelum Dibuang Ke Perairan Soal Nomor 13 Nah Perhatikan Ini gambar Apa Kira-kira Benar Sekali Masya Terambar Cerobong Asap Upaya Yang dapat Tepat Untuk Mengatasi Pencemaran Tersebut Adalah Apakah Meninggikan Cerobong Asap Pabrik Semakin Tinggi Ada Pengaruh Tetap Ada Penjemaran Melakukan Uji Emisi Gas Buangan Pabrik Kita Keep Dulu Melakukan Uji Emisi Terus Yang C Membuat Instalasi Membuangan Asap Yang Baik Jawabannya Yang D Menggantikan Bahan Bakar Batu Barat Salah Sama Saja Bahan Bakar Itu Tidak Pengaruh Kalaupun Ada Kecil Ada Polusi Jadi Paling Tepat Jawabannya C Membuat Instalasi Pembuangan Asap Yang Baik Nomor 14 Salah Satu Usaha Untuk Mengurangi Pencemaran Pencemaran Limbah Seperti Gambar Ini adalah Plastik Apakah Meningun Dalam Tanah Salah Kalau Ditimbun Ini kan Organik Jadi Sulit Untuk Terurai Yang B Apa kata Yang B Yang B Katanya Mengubah Menjadi Bahan Bangunan Pembangunan Apa Dari Plastik Salah Nanti Tumbang Melakukan Daur Kecuali Untuk Excessory Tapi Untuk Bahan Kok Tidak Bisa Melakukan Daur Ulang Benar Tersebut Simpan Memasuk Barang Pengepul Barang Salah Jadi Daur Ulang Benar Sekali Agar Tubuh Manusia Yang Tidak Berfungsi Sebagai Indra Organ Tubuh Manusia Yang Tidak Anak Ustadz Jeringa Indra Hidung Indra Mata Indra Mulut Yang Tidak Baik Ke 16 Ilmuwan Berikut Yang Tidak Melakukan Pengamatan Sel Adalah Yang Tidak Jawabannya Adalah Karlus Linius Siapa Bapak Taksono Taksonomi Sedangkan Matthias Robert Hope Dan Thomas Sven Itu Mengakukan Pengamatan Sel Yang Ke 17 Organ Pernafasan Pada Manusia Adalah Apa Nana Gampang Sekali Masya Allah Jawabannya Adalah Paru 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 Nomor 17 Baik Nomor 18 Gambar Tersebut Merupakan Gambar Jaringan Apa Kira Kira Ini Ada Kutikula Ada Kolenkim Ada yang tahu Nana Apa jawabannya Benar Sekali Jaringan Epidermis Pakuola Merupakan Tempat Menyimpan Apa Menyimpan Makanan Benar Benalu Benalu Yang berdaun Jaus Menempel Menempel Ke Cabang Batang Pohon Seperti Mangga Jaru Dapat Digolong Benalu Ini Membuat Makan Makan Tidak Bisa Tidak Dia Merugikan Menyeram Menyeram Tumbuhan Yang Tumpangi Yang Tidak Dapat Membuat Makan Da Disebut Dicebut Hetero Low auto, yang betul adalah hetero, hetero tro benar sekali, ke 21 kelompok konsumen tingkat 1 disebut juga dengan, yang tadi kita bahas anak-anak, gambar tadi apa, herbivora atau omni atau karmi iya benar sekali, jawaban adalah herbivora yang K1, konsumen tingkat 1 ya, biasanya pemakan tumbuhan benar sekali, 22 penambangan hutan yang berlebihan akan mengakibat kenapa anak-anak, iya akan mengakibatkan tanah long longsor, erosi selanjutnya, soal terakhir peredaran bumi mengelilingi matahari disebut dengan apa, revolusi bumi, kalau misalnya rotasi apa, rotasi itu adalah bumi berputar pada porosnya jadi yang menyebabkan adalah revolusi bumi, bagaimana anak-anak paham ya, insya Allah mudah sekali mudah sekali barakal maafikum untuk hari ini setelah ini jangan lupa mengerjakan tugas dengan via kuisis jika ada pertanyaan, saran atau kritikan, silakan ke nomor Ustaz, biasanya ya anak-anak semua ya Ustaz, tunggu komentar kalian jika sudah pas oke, boleh juga komentar Ustaz, sudah pas mantap misalnya oke, Ustaz, ada yang kurang ini Ustaz? Anda kurang paham nomor ini Ustaz? boleh ya, baik baik, barangkali semangat semua anak-anak Ustaz ya, semangat puasanya dan semangat belajarnya kita akhir dengan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim subhanahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati